Hai ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama kandang java untuk kali ini saya akan mereview entok jali ini sudah angkatan maunelor ya sudah angkatan maunelor kebetulan ada satu pasang untuk materi kontes masuk ya untuk materi kontes masuk siap untuk bertelur bagi sahabat-sahabat pencinta entok hias yang berminat langsung hubungi kontak kandang java ya nanti ada di bagian akhir video di layar kaca bagian atas pojok kanan atau nanti ada di judul ya seperti itu bagi yang berminat entok jali cantik sekali warnanya bulunya mengkilat paroh kuning eh paroh pink kakinya juga kuningnya ini masuk sekali ya teman-temannya hanya ada dua pasang eh maksudnya bukan dua pasang ya ada dua calon betina ya sudah siap telur ya sudah siap telur nah cantik sekali untuk warna bulunya seperti ini ya tuh cantik sekali untuk warna bulunya tidak membosankan dan perlu kita ketahui bersama-sama bahwa entok jali masih sangat sedikit populasinya sehingga tak heran jika entok jali tersebut akan menjadi buruan buruan para kolektor-kolektor entok-entok hias bagi yang berminat Monggo yang angkatan mau bertelur ini ya nanti bisa langsung saya packingkan jika wilayah Jawa Timur dan Jawa Tengah saya gunakan klarista jika luar dari itu khususnya pulau Jawa saya menggunakan KIB atau ki8 seperti ini ya teman-teman ya bagi yang berminat Monggo tersedia untuk dua ekor betina calon betina ya ini sudah umur empat bulan lebih ya jadi angkatan mau bertelur ya angkatan mau bertelur ya Monggo seperti ini tampilannya sangat cantik sekali ya untuk tampilan bulu-bulunya ini jali hitam ya ini jali hitam kemungkinan nanti jika teman-teman mempunyai pejantan milenial maka tak tertutup kemungkinan akan menjadi pondol kaji ya akan menjadi pondol kaji ya seperti ini tampilannya menarik sekali ya entok jali entok klasik masih jarang peredarannya dan cocok sekali untuk dibudidayakan untuk menciptakan warna-warna klasik yang klasik unggul paroh pink kaki kuning dengan jali-jalinya yang luar biasa cantik ya 2 remaja entok jali yang sangat cantik sekali untuk pakan sama ya tidak ada yang istimewa kami ini bukul rata saja menggunakan dedak atau pekatul ya menggunakan dedak atau pekatul seperti itu untuk pejantan nanti bisa dipasangkan dengan rambun ataupun dengan dragon ya dengan dragon atau dengan jali lagi juga tidak apa-apa tapi untuk untuk pejantan jalinya sih harganya pedas sekali ya harganya ya hanya pedas sekali untuk jagonya ya atau pejantannya atau basongnya ya nah tapi jika sudah ada bibit jali sih hampir 50% nanti yang keluar bakal jali kembali bakal jali kembali tapi yang jelas kalau dipersilangkan dengan dragon jelas akan menjadi jali karena modal hitamnya sudah dapat modal hitam sudah dapat dan jalinya ada di indukannya seperti itu jadi untuk mendapatkan entok jali sebenarnya tidak terlalu sulit jika kita salah satunya sudah mempunyai bahan jali maka hampir 50% nanti yang akan keluarpun jali juga seperti itu siap untuk produksi apabila ada pejantannya siap produksi ya untuk jali betina ya jali betina nanti langsung WA kandang java bagi yang berminat jajah ya monggo untuk jalinya ya siap untuk materi ya dengan bulu-bulunya yang cantik mumpung masih ada ya tinggal ini-ininya ya tinggal ini-ininya untuk jalinya ya untuk jalinya mungkin itu saja ya dari kandang java mereview entok jali ukuran remaja yang sudah sedang mau berangkat bertelur ya untuk harganya nanti nego saja di WA nya kandang java dari kota malang mengucapkan banyak terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat menikmati